Kalau selama penggarapan lagu ini tuh ada kayak mungkin hambatan atau kendala gitu gak sih paskan calon lagu ini? Mungkin kendala pada saat kita proses workshop dengan perlu cerita yang dimana pada saat itu covid sedang naik-naiknya dan kita gak bisa bertemu lah karena PPKM memang sangat tetap pada saat itu. Akhirnya kita menggunakan via zoom seperti ini, via zoom namun kita menggunakan teknologi baru dan gimana ketika kita memainkan alat musik kita di studio, produser kita itu bisa mendengarkan secara real seperti yang kita dengarkan di dalam studio walaupun dia berada di jauh di sana gitu, beda kota gitu. Agak susah ya, berarti ini kemarin pas kira-kira bulan Juni, bulan Juli ngerapnya? Ngerap waduh ini? Iya. Gak lama mismo tuh nih? Iya, pokoknya sekitar bulan Juli lah, Juli, Juli, Agustus lah. Berarti emang agak susah ya mobilitasnya ya, berarti mobilitas pergerakan kalian agak susah karena adanya PPKM. Terus, apa sih yang ingin disampaikan ke pendengar gitu, yang mendengarkan lagu Tak Selaras? Yang ingin kita sampaikan kepada pendengar-pendengar kita yang mendengarkan lagu Tak Selaras ini adalah ketika kalian berada di sebuah hubungan yang bisa dibilang toksik gitu loh, yang kalian cuma berjuang sendirian, itu kalian jangan takut untuk mengungkapkan kepada pasangannya gitu. Bilang aja. Mendingin kita bilang aja, biar kita tuh gak berjuang sendirian, gak makan hati, dan gak stres sendiri gitu. Jadi mending kita selesaikan, apa yang membuat kita seperti ini, kita mau lanjut atau tidak, itu mending diomongin langsung gitu. Dan kita berharap lewat lagu Tak Selaras ini, banyak pasangan di luar sana yang merasakan ketidakselarasan dalam hubungannya, akhirnya bisa, bisa ngobrol, bisa, apa namanya, bisa, lagu ini bisa menjadi perantara antara mereka berdua gitu. Sebagai mediator ya ibaratnya. Iya. Betul, seperti itu. Terus kalau menurut kalian, para personil dari Daun Jatuh sendiri, seberapa bermaknanya lagu ini, ataukah memang kalian juga pernah merasakan feel-nya di dalam atmosfer lagu ini, atau gimana menurut kalian? Kalau menurut saya, dan mungkin teman-teman yang lain, buat lagu ini, balik lagi dengan kata Firo tadi tuh ngetim banget ya, buat kita yang emang lagi menjalankan sebuah hubungan, hubungan itu kan gak harus dengan pasangan kita, baik hubungan itu bisa dalam arti lebih luas lagi, misalnya dalam rekan kerja, misalnya. Nah, kalau misalnya sudah ada ketidakselarasan, sudah tidak ada, apa namanya, sudah lingkungannya udah gak baik lah buat menjalankan hubungan itu, diam itu bukan solusi yang terbaik buat hubungan tersebut. Jadi, kini lagu itu sebut menceritakan kan, kalau misalnya, si orang pertama itu pengen mengutar balik waktu, mengulang waktu, supaya bisa emang ngomong dari awal sebelum kejadiannya lebih lanjut, lebih parah. Jadi, kuncinya emang dikomunikasi, dan kita harap lagu kita tersebut bisa menyadarkan orang yang sedang berada dalam hubungan tersebut, kayak gitu. Intinya, biar dikomunikasikan, gak menem sendiri, gak jadi bom waktu nantinya, dan nanti jadi boomerang gitu ya. Terus, ini tuh singglenya, Don Joto keberapa sih, yang lagu tak selaras tuh? Ini single ke-6 kita, namun ini single ke-2 kita selama kita berada di Warner Music Indonesia. Oh, lagu yang pertama, yang single sama Warner tuh yang mana? Yang Moment. Yang mana? Moment. Moment, oh yang Moment. Oke. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.